Sekarang susah dapet barista yang bisa dipercaya ya, Kauwi? Oh, emangnya kenapa? Kauyung barista kita. Diajarin udah pinter, eh sekarang mau buka kafe di sebelah. Nama kafe-nya milik-milik luah, Coffee May. Resep kita semua dipakai. Aku lihat Cici May sekarang jadi barista sendiri ya? Yalah, Kauwi. Buat apa susah-susah ngajarin ilmu ke orang lain, akhirnya jadi kompetitor. Nah, tapi kafe Cici May rame lho. Kalau Cici May kerjain sendiri, gak hayo orang. Bagaimana bisa kembangin kafe-nya Cici May? Ya, pusing lho, Kau. Padahal dulu aku kasih ke Kauyung profit sharing. Gak tau bales budi. Nah, Cici May harus terus bangun reputasi Cici May. Nah, tidak semua hal Kauyung bisa tiru. Nah, yang tidak itu seperti reputasi dari Cici May, penghargaan achievement dari Cici May. Nah, juga cerita dari kafe-nya Cici May. Cici May, aku rasa harus terus kaizen, improve terus, sehingga Kauyung tidak mudah mengejar Cici May. Aku rasa yang menghalangi umaju itu karena aku bisa percaya orang, Kau. Takut udah mahir, eris saintis buka sendiri. Tetap hayo aja Cici May, tidak semua orang punya jiwa bisnis. Seperti Kauyung, tidak semua orang berani ambil resiko gitu loh. Kalau yang berani dan punya jiwa bisnis? Ya, kalau yang memang berani dan punya jiwa entrepreneurship, dia mau kerja sama Cici May. Atau mau kerja sama orang lain, siapa yang bisa halangin dia untuk jadi buka kafe sendiri. Wah, Cici May hebat ya. Sekarang aku lihat baristanya banyak. Iya kok, udah mau hidup, tidak capek nih. Tidak takut lagi sama aku punya Kauyung. Kauyung terjebak dengan problem saya dulu. Tidak berani hire barista. Aku jadi kompetitor.